di rumah aja di rumah aja iya di rumah aja Ayo sabar Ayo dirumah aja Halo yo Whatsapp dah ketemu lagi nih dengan gue Rubianto Ryuk Oke ya beberapa bulan ini lagi viral nih yang yang namanya virus Corona atau COVID-19 yang sudah melanda banyak negara di seluruh dunia dari awal Januari 2020 kemarin termasuk negara kita tercinta ini Indonesia kena dampak dari virus ini karena wabah virus ini kita diharuskan stay at home enggak boleh keluar-keluar kalau enggak penting-penting banget bahkan gue juga kena dampak nih yang lumayan besar karena virus ini mulai dari dirumahin sampai yang paling nyesek tahun ini gue nggak bisa pulang kampung kawan-kawan tapi enggak apalah gue lebih baik mematuhi aturan dari pemerintah daripada ntar rugi di belakangnya Ayo kita berharap semoga wabah virus ini cepetan hilang dan berlalu nah tapi kalian tahu nggak sih kalau di dunia animana itu banyak lho yang bertema wabah virus bahkan lebih berbahaya dari virus COVID-19 ini lho apa saja kah itu seperti biasa sebelum gue mulai harap like dan subscribe channel gue serta follow akun Instagram gue di at Rubianto Underskot Ryuk Oke let's go link start satu apokalip virus virus yang satu ini disebabkan karena sebuah asteroid menabrak bumi pada Desember tahun 2029 tepat 10 tahun sebelum cerita utama Quilticron dimulai virus ini punya empat tahapan sebelum mencapai stadium akhir stadium pertama dan kedua virus ini akan menyerang otak stadium ketiga dan keempat virus akan menyerang fisik dengan cara memunculkan kristal-kristal yang akan menyelubungi seluruh tubuh penderitanya virus ini berhasil dihentikan oleh sang karakter utama walaupun harus terjadi pengorbanan yang sangat besar bayangin ya kalau nih virus ada di dunia nyata kira-kira kita bakal bisa ngatasinya nggak ya 2 alien parasit dari anime kiseiju kalau yang satu ini bukan virus sih melainkan cacing parasit yang entah datang dari mana tiba-tiba nyebar nggak karuan parasit ini adalah parasit yang sangat berbahaya dia akan masuk melalui telinga atau hidung korban kemudian setelah masuk dia akan mengambil alih tubuh korbannya serta yang lebih parah lagi setelah mengendalikan tubuh korbannya dia akan mencari manusia untuk dijadikan makanannya di serem ya tapi ada satu orang nih yang gagal diambil alih oleh parasit ini siapa lagi kalau bukan karakter utamanya karena parasitnya masuk ke tangan kanannya bukan ke kepalanya akhirnya bersama sang parasit dia melawan para parasit pemakan manusia yang lain dan membasmi mereka tiga gastrea virus virus yang satu ini dapat membuat penderitanya menjadi monster yang sangat menyeramkan dan juga buas serta penyembarannya itu juga sangat cepat karena virus ini orang-orang yang selamat akhirnya mengisolasi diri ke sebuah kota yang dikelilingi oleh dinding monolith yang terbuat dari faranium sebuah logam unik yang bisa menangkal virus gastrea karena virus ini juga sekarakter utama harus kehilangan orang tuanya tangan kanan kaki kanannya dan juga mata kirinya walaupun begitu dia enggak menyerah dan dengan sedikit modifikasi terhadap tubuhnya akhirnya dia bisa bertarung melawan para monster gastrea bersama dengan anak-anak ajaib yang punya kekuatan yang sangat yang lahir karena virus gastrea ini nah buat kalian yang suka anime yang penuh dengan loli gue bisa nyaranin nih anime nih buat kalian tonton 4 Geostigma dari anime Final Fantasy 7 Advent Children virus ini disebabkan karena tercampurnya sel jenova dari musuh utama Final Fantasy 7 yaitu Sephiroth ke dalam aliran live stream atau aliran kehidupan semua makhluk di anime tersebut virus ini akan menyerang sel imun tubuh dan akan membuat bercak hitam pada tubuh lama-kelamaan akan membuat penderita mengalami halusinasi dan sakit kepala yang sangat luar biasa kemudian pada tahap kronis penderita akan mengeluarkan cairan hitam dari tubuh dan setelah itu dia akan meninggal bahkan sang karakter utama yaitu Claude juga menderita penyakit ini penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh sihir seorang wanita yang sudah meninggal di anime tersebut bernama airit sihir itu bernama Great Gospel 5 Medusa virus dari anime King of Thrones virus yang satu ini namanya diambil dari salah satu makhluk mitologi Yunani yaitu Medusa monster setengah wanita dan setengah ular yang memiliki kemampuan untuk merubah ada siapa saja yang melihat matanya menjadi batu nah seperti hanya Medusa virus yang satu ini akan menyerang sel-sel tubuh korbannya setelah beberapa saat korbannya akan mengalami kejang-kejang dan kemudian meninggal setelah mereka meninggal tubuh mereka perlahan akan mengeras dan menjadi kaku seperti batu virus ini juga diakibatkan karena meteor yang hampir sama kayak virus apokalips 6 Desperation disease dari anime Yurika Seven wabah penyakit yang satu ini mirip dengan penyakit gangguan jiwa tapi lebih parah penderita yang menderita penyakit ini akan kehilangan akal sehatnya tahap awal mereka akan berhalusinasi kemudian lama kelamaan halusinasinya akan menjadi lebih parah dan beranggapan bisa bicara dengan makhluk astral pada fase terparahnya penderita akan membuang pikiran duniawinya dan akan menjadi lingkung sepanjang hidupnya memang sih kalau di dunia nyata mungkin ada penyakit kayak gini tapi di dunia Eureka Seven ini penyakit ini terjadi secara massal repotin juga ya tujuh gold virus dari anime Tokyo gold re kalau virus ini gue sendiri sih yang namain sebenarnya abisnya bingung namanya virus ini terjadi karena sang karakter utama yaitu kaneki kan berubah menjadi gold tingkat tinggi atau disebut naga nah naga kaneki ini nyebarin virus nih yang mengakibatkan manusia biasa menjadi gold koreksi ya kalau salah soalnya gue juga rada lupa ceritanya kebanyakan dari mereka tidak bisa menerima virus ini yang akhirnya mengakibatkan mutasi genetik bahkan kematian dan yang lebih parahnya lagi virus gold ini juga menyebar ke dunia nyata loh tapi efeknya beda dari anime efek pertama akan membuat penderita merasa psikopat kayak kaneki ntar efek lebih parahnya lagi atau udah masuk ke stadium akhir mereka akan berhayal jadi gold serta wibu psikopat dan yang paling parah bakal jadi kayak video yang satu ini nih le aku dat ikol le aku dat ikol le aku dat ikol Nah itu tadi Daftar wabah virus yang terjadi di dunia anime Semoga gak bakal jadi kenyataan ya Silahkan yang punya saran Bisa komen di kolom komentar Stay at home aja buat kalian Demi keselamatan bersama Dan kita berdoa aja Supaya tidak ada lagi pandemi Seperti covid-19 ini Dan juga semoga pandemi ini Cepat menghilang Amin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Jika kalian rasa video gue bermanfaat See you again and bye-bye Daaaah La le aku jadi gol Kon ga te lapo La le aku jadi gol Kon ga te lapo Le aku mangan uang Kon ga te lapo Rinio 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 Le aku jadi gol Kon ga te lapo Le aku jadi gol Jangan lupa